Semakin dekatnya batas akhir penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan LPPD ke pemerintah pusat membuat Bupati Pegunungan Arfag mendesak seluruh OPD untuk segera memasukkan data-data terkait penyusunan LPPD. Namun masih ada 5 OPD yang hingga akhir Februari belum juga memasukkan data LPPD. Hingga akhir Februari 2019 ada 9 organisasi perangkat daerah di lingkungan PMK Pegunungan Arfag yang belum juga memasukkan data terkait penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD. Padahal batas waktu yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri hanya sampai dengan bulan Maret 2019. Kelima OPD tersebut adalah Dinas Kepenudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Satuan Polisi Pamung Praja, Sekretariat DPRD, serta bagian hukum dan organisasi Seda Pergunungan Arfag. Hal ini disampaikan Bupati Yusya Saroi saat memimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Anggi. Selain 5 OPD, kata Bupati terdapat 2 OPD yang data LPPD-nya masih kurang yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPEDA, dan Dinas Perumahan Rakyat. Menurut Bupati, jika Kabupaten Pegunungan Arfag belum juga melaporkan LPPD ke pemerintah pusat hingga batas waktu tanggal 26 Maret 2019, maka sanksi siap menanti Bupati. Sanksinya adalah Bupati akan disekolahkan selama 6 bulan sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sejak dirinya dilantik sebagai Bupati definitif, untuk pertama kalinya PMK Pegunungan Arfag melaporkan LPPD ke pemerintah pusat. Untuk itu Bupati menegaskan kepada OPD yang belum sama sekali memberikan data terkait LPPD agar segera memasukkannya sebelum batas waktu yang ditentukan. Kita segera menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD. Penting kalau tidak nanti Bupati yang disekolahkan 6 bulan, itu sesuai dengan Undang-Undang 14 tentang pemerintah daerah. Ketua OPD segera mungkin lengkapi yang kurang. Mungkin ada beberapa beda, Kak. OPD kalau kurang ya mungkin segera. Dalam arahannya, mantan ketua DPRD Manukwari ini kembali menegaskan kepada seluruh OPD agar jangan dengan sengaja tidak memberikan data LPPD untuk menjatuhkan masa kepemimpinannya. Apalagi kata Bupati, pemerintahan yang dipimpinnya tidak menggunakan sistem politik, melainkan dengan cara kekeluargaan untuk merangkul masyarakat yang layak duduk dalam pemerintahan. Dari Pegunungan Arfak, Yusuf Tandi mengabarkan.